Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022, permintaan hewan kurban jenis kibas terus mengalami peningkatan, salah satunya di Kabupaten Pidijaya. Meskipun saat ini kondisi hewan ternak sedang diserang wabah penyakit mulut dan huku, namun tak membuat surut umat muslim untuk melakukan kurban di Hari Raya Idul Adha nanti. Meskipun saat ini kondisi hewan ternak sedang diserang wabah penyakit mulut dan huku atau PMK, tak membuat surut umat muslim untuk melakukan kurban di Hari Raya Idul Adha. Fauziah, 27 tahun, salah seorang penyedia hewan kurban jenis kibas di Gampung Ruduk. Kecematan Pantiraja Kabupaten Pidijaya menyebutkan tahun ini permintaan hewan kurban mengalami peningkatan drastis. Menurut dia, tahun ini permintaan hewan kurban terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Bahkan pihaknya sudah menyiapkan 200 ekor kibas sebagai pesanan daripada pembeli. Harga hewan kibas masih normal, berkisar dari Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000 per ekor. Bisnis hewan kurban sudah ditekuni Fauziah hampir 4 tahun. Menurutnya tahun ini merupakan permintaan hewan kibas tertinggi dibanding tahun sebelumnya. Untuk mencukupi kebutuhan permintaan pembeli, ia harus memasok dari Sumatera Utara. Berapa banyak tahun ini, Kak, penyediaan hewan kurban ini, Kak? Kurang lebih 150. 150 ekor? Berarti setiap tahun ada di sini, Kak? Ini sudah berjalan berapa tahun, Kak? Ada 5 tahun, 3 tahun? 3 tahun ya. 3 tahun ya? Permintaannya tinggi, Kak, selamanya? Tinggi. Dari Kabupaten Bidijaya, Jamal Pangwah, AI News melaporkan.